Halo Sobat, selamat datang kembali di channel tutorial Oke Sobatku pada hari ini saya akan membuatkan tutorial Bagaimana sih cara membuat laporan keuangan Jadi buat teman-teman biasanya menggunakan Excel ya Jadi untuk pembuatan pertama itu kita menulis berdasarkan kolom ya Mungkin kolom judul, nanti isian nomor 1 Dan saya sudah membuat sebuah laporan Tetapi acak-acakan ini ya Jadi teman-teman bisa lihat ini nulisnya per kolom Jadi kalau seperti pom kosong itu nulisnya di bagian ini Yang kosong-kosong begini Nah ini kita sudah susun nih penulisannya Tetapi teman-teman kalau sempamanya ribet Seharusnya itu tidak menulis seperti ini dulu Tapi teman-teman itu membuat kolom terlebih dahulu Salah satu contoh mungkin saya contohkan seperti ini Buat kolom seperti ini dulu Mana yang bagian dianu Klik kanan, format cell Habis itu border and sending Baru kita bikin kolom seperti ini Nah kita enak pembuatan laporannya disini nomor apa Semua seperti ini Nah baru kita isi Tetapi kalau disini Disini sudah ada tulisannya Jadi kita tinggal merapikan Ini salah satu contoh laporan keuangan Uang masuk dan uang keluar Nah pembuatan laporannya seperti apa Disini ada tanda tangan pembuat Dan mengetahuinya siapa Mungkin set manager atau manager seperti itu Nah langsung saja Tahap pertama pada saat kita membuat judul Perhatikan judul Kita kolomnya ini sampai mana saja Kita blok dulu sampai ujung Habis itu teman-teman merge and center Yang ini ya home Merge and center Supaya di tengah seperti ini Yang ini juga PT-nya Teman-teman buat laporan keuangan PT bla 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 Seperti itu PT bersama kita bisa Nah tanggalnya jangan lupa Tanggal awal bulan sampai akhir bulan Biasanya laporan keuangan itu seperti itu Awal sampai akhir bulan Nah untuk ini Biasanya kita perbesar ya Untuk laporan keuangan dan PT-nya Kita perbesar mungkin 20 seperti ini Nah supaya membedakan Apa namanya Warnanya juga bisa diganti atau seperti apa Terserah teman-teman berimajinasi Atau semuanya kalau ini terlalu Anu bisa juga Bersama kita bisa nyakat Pindahkan ke sini Nah seperti ini juga bisa Nah jadi supaya Tidak terlalu banyak makan tempat Nah seperti ini bisa Nah sekarang Ini adalah judulnya Judulnya disini teman-teman Nomor tanggal Ini tanggal Apa namanya Apapun Apa namanya Kegiatan teman-teman Tanggal 1 sampai tanggal sekian Jumlahnya ada berapa Jadi jumlahnya itu Jumlah barang yang kita beli Nah disini dalam bentuk pieces 10 meter Nah ini nama barangnya Ini harga satuannya 1 cent Apa 1 piece itu berapa 1 centi 1 meter itu berapa Nanti baru penotalannya disini Mungkin ini saya hapus dulu Untuk kredit dan debitnya Supaya untuk teman-teman nanti Apa namanya Saya jelaskan Paham ya Nah seperti ini Mungkin saya delete dulu Kredit ini adalah untuk Data-data kita yang keluar ya Salah satu contoh ini Pengeluaran kita Masuknya ke kredit Kalau uang masuk Itu masuknya ke debit Nanti saldonya berapa Seperti itu Nah tahap pertama Menunya ini kita Beri kolom dulu Kita rapikan Klik kanan Format cell Habis itu kita kasih Apa namanya Yang tebal Seperti ini Yang tebal Nah garisnya tebal Nah ini tinggal pilihan Oke Nah seperti ini ya Habis itu kita tinggal turunkan Supaya Apa namanya Lebih lebar Nah seperti itu Nah habis itu Yang ini lagi Apa namanya Bawahnya Kita blok Sampai dengan Mana nih Sampai dengan ini ya Total Mungkin total Seperti ini Ada total kan Klik kanan Format cell Baru Kita kasih yang kecil saja Nah ini di klik manual Klik manual Klik manual Klik manual Oke Nah sudah ada kolom-kolomnya ya Nah sekarang kita rapikan nih Nomor Nggak mungkin dong Nomor kolomnya selebar ini Kita rapikan Seperti ini Nah Mungkin kalau teman-teman Mau menengahkan Nah bisa Yang klik sini Kita tengahkan Seperti ini Nah supaya lebih rapi Habis itu yang Kolom nomornya Kita bisa tengahkan Seperti ini Ya seperti ini Ditengahkan Kolom tanggalnya juga Mungkin Kita tengahkan Jumlahnya juga Mungkin kita tengahkan Pieces Nama barangnya Nggak perlu Nah seperti ini Kita tengahkan Nah habis itu Harga satuannya Ini biasanya Untuk harga satuannya Nominal rupiah Harga satuannya itu Kita kasih RP ya Nah supaya teman-teman Ini kasih RP juga Kredit, debit, saldo Keterangannya Nggak usah Jadi mulai sini Silahkan teman-teman Block Sampai saldo Sampai bawah Sampai ini Total Klik kanan Format sale Habis itu kita Masuk ke Sorry-sorry Line alikmen Number Number yang ini Habis itu Disini ada data accounting Nah disini ada RP Nah kalau kita Mau tambahkan 2 RP nya Begini bisa Nolnya ada 2 Tapi kalau kita Nggak usah Nggak perlu kosong Aja disini Habis itu RP Oke Nah tampilannya Seperti ini Ini otomatis RP nya teman-teman Otomatis Jadi kita Cukup ketikan Teman-teman bisa lihat 18.000 Nah seperti ini Nah kalau sudah Seperti itu Sekarang kita sudah rapikan Mungkin kolom ini Kita Apa namanya Ukurannya kita Samakan Nah seperti itu Jadi di blok semua Habis itu kita samakan Untuk keterangannya Mungkin akan lebih lebar Karena disini Untuk isi-isian ya Keterangannya Karena apa Karena apa Nah uang masuk disini Karena uang masuk disini Tidak mengisi ini Ini jumlah Habis ini Satuan Ini satuan ya Kok terhapus Satuan Seperti itu Habis itu Karena disini Uang masuk ini Tidak Tidak menulis ini Apa namanya Harga satuan Kita blok saja Sampai dengan Harga satuan Habis itu kita Marga and center Seperti ini Uang masuk kita Marga and center Biasanya Kalau untuk mempermudahkan Itu kita bisa Apa namanya Kasih warna Mungkin Menunya kita kasih warna Mempercantik Warna apa Semuanya warna Biru seperti ini Biru muda Nah seperti ini kan Nah uang masuk Mungkin uang masuk Kalau kita kategorikan Dengan warna hijau Seperti ini Nah Ini warna hijau Jadi untuk menandakan Oh disini ada uang masuk Pengeluarannya Tidak perlu Seperti ini Nah ini kita Supaya lihat Pemasukan dan pengeluarannya Itu totalnya Apa namanya Ini kita tengahkan dulu Kayaknya tanggalnya Belum ditengahkan Nah seperti ini ya Kita rapikan lagi Nah kita untuk Membuat laporannya Setelah sudah rapi Seperti ini Baru kita buat Laporannya Ini kalau kita sudah Harga satuannya Ketemu Berarti kalau Untuk kreditnya Total pengeluarannya Ya kita tinggal Tinggal kalikan saja Tinggal sama dengan Ini jumlah Dikalikan dengan Harga satuan ya Berarti ini Dua biji Kalau 18.000 Berarti 36.000 Seperti ini Nah kita tinggal Tarik saja Sampai bawah Sampai bawah Sampai sini Nah seperti ini Nah kalau yang kosong Ini kan Tidak berhubungan Kita delete saja Nah ini sudah Total pengeluaran kita Sudah ada nih Sebenarnya Kalau total pengeluaran Kita bisa Untuk totalnya disini ya Ini total ya Total ini kita bisa Block Habis itu kita bisa Merge and center Atau Bisa juga kita Buat Semenarik mungkin Seperti ini Nah kasih panah Nah seperti ini Habis itu kita kasih Pojok Yang kolomnya itu Kita hilangin Format sale Nah border and sending Yang ininya kita hilangin nih Untuk mempercantik laporan Nah seperti ini Total Nah untuk penotalannya disini Sama dengan Samp Buka kurung Kita mau total Total pengeluaran ya Disini kan kredit nih Total pengeluaran ya Block saja mulai atas Sampai bawah Habis itu tutup kurung Enter Nah ini total pengeluaran kita Nah sedangkan debit ini Pemasukan ya Debit ini pemasukan Otomatis Pemasukan semuanya disini Saya masukkan uang Satu juta Uang masuk Satu juta ya Tiga Tuh Dua Tiga Atau mungkin disini Nggak satu juta lah Mungkin Lima ratus ribu Lima ratus Tuh Dua Tiga Gini Lima ratus ribu ya Habis itu Disini kita masukkan lagi Lima ratus ribu Berarti dalam satu bulan itu Ada masuk dua kali Mungkin dua minggu sekali Itu lima ratus ribu Seperti itu Nah kita tinggal sum juga disini Sama dengan sum Buka kurung Kita Kita block Kita blocknya mulai atas ya Sampai bawah Habis itu Tutup kurung Enter Nah seperti ini Ini total pemasukan kita Otomatis Kalau debit kredit Seperti ini Otomatis saldonya disini Harusnya Sama dengan Ini Dikurang Ini Nah saldonya Berarti uangnya masih plus ya Masih sisa Tiga ratus Satu ribu Seperti itu Nah sedangkan Gimana sih caranya Pada saat biasanya Membuat laporan itu Kan kita Keuangan kita Setiap tanggalnya itu Pengen tahu nih Saldonya berapa Nah ini namanya saldo ya Jadi Jadi kalau udah uang Ada lima ratus ribu masuk Ada uang lima ratus ribu masuk Habis itu Ada pengeluaran 36 ribu Sisanya berapa Disini Disini adalah fungsinya Kita untuk mengontrol Saldo uang kita tinggal berapa Jadi seperti itu Jadi kalau saldonya Tinggal kita Sama dengan Yang ini ya Debit ya Enter Jadi saldonya memang Lima ratus ribu Sedangkan disini Untuk saldonya yang ini Kita tinggal gini Sama dengan Saldo ini Lima ratus ribu Dikurang Ini Kredit Habis itu ditambah Debit Siapa tahu Ada pemasukan ya Di debit sini Habis itu enter Nah disini tinggal 464 Kita tinggal tarik saja Sampai bawah Sampai bawah Seperti ini Nah teman-teman bisa lihat disini Apa namanya Disini berkurang 400 Jadi 450 435 Dia akan berkurang terus Berkurang terus Pada saat ada Pemasukan 500 ribu Dia akan bertambah Di debit sini Jadi kita sederhana ya Hanya Saldo dikurang Apa namanya Kredit Ditambah debit Rumusnya sederhana Jadi kalau sempatnya disini Kita delete kosong Otomatis saldonya Kita selalu bisa lihat nih Ini kan rumus otomatis Kita bisa lihat terus Saldo kita ada berapa sih Jadi kita bisa kontrol Uang kita masih berapa Nah disini teman-teman bisa lihat juga nih Nah di keuangan kita terakhir Setelah kita melakukan pengeluaran 20 ribu Itu sisanya 326 ribu Seperti ini Nah ini cukup sederhana ya Laporannya Sedangkan untuk Apa namanya Keterangan Ya teman-teman mungkin bisa lihat Ini uang masuk Mungkin Dari perusahaan Ini hanya untuk sebagai keterangan ya Dari Perusahaan Jika tidak penting Tidak perlu Mungkin kalau semuanya colokan listrik Untuk siapa Untuk workshop Untuk Workshop Untuk departemen workshop Seperti itu Nah ini hanya untuk keterangan Nah laporannya cukup sederhana ya Jadi kalau sudah Sudah buat terapi seperti ini Sampai laporan keuangannya Disini Cukup jelas Disini saldonya berapa Ini balance ya Antara ini sama ini Jadi ini adalah Pengurangan dari Apa namanya Saldo Kredit dan penambahan dari debit Sedangkan disini Ini penotalan secara otomatis Jadi ini udah balance ya Nah sedangkan di bawahnya Teman-teman bisa lihat Disini ada namanya Apa namanya Pembuatan dibuat oleh Dengan diketahui Ini wajib ya Kalau membuat sebuah laporan Nah teman-teman mungkin bisa Menuliskan mungkin Ditaruh di Agak pojok kanan Seperti ini Agak di pojok kanan Seperti ini Kita arahkan Jadi teman-teman tinggal di klik saja Tinggal digeser Seperti ini Habis itu Oh ini tinggal digeser Nah tinggal dirapikan Semuanya Mau Apa namanya Modelnya ke tengah Ini teman-teman bisa begini Nah Bisa di klik Merchant and center Seperti ini Kita rapikan Semenarik mungkin Jadi laporan teman-teman itu Walaupun sebagai administrasi biasa Diusahakan Buat laporannya itu Semenarik mungkin Kenapa saya bilang Semenarik mungkin Supaya Apa namanya Pimpinan kita Merasa puas ya Jadi kalau lihat laporan itu Rapi Oh ini laporannya Mas Timon ini rapi Atau laporannya Kang Andi ini rapi Seperti itu Nah kalau sudah Semua sudah selesai Kita Perlihat perkecil Seperti ini Nah kalau sudah laporannya selesai Seperti ini ya teman-teman ya Kalau laporannya sudah selesai Kita cukup Apa namanya Untuk mencetaknya Tinggal di blok Mulai atas Sampai dengan bawah Seperti ini Sampai dengan HRD seperti ini Habis itu teman-teman Tinggal Pack layout Seperti ini Habis itu print area Klik Setting print area Nah teman-teman bisa lihat Ini ada garis ya Berarti ini belum full Jadi kalau kita Print preview Itu pasti terpotong Seperti ini Nah terpotong Jadi kita ini Karena kita Bentuknya Tidur Jadi otomatis Kita harus rubah nih Pack setupnya Ini yang tanda Kecil ini Di ujung kiri bawah Kanan bawah Nah ini kita ganti line skip Kita ganti line skip Oke Kita cek lagi Print Preview Nah ini ternyata Kurang besar nih Apa tampilannya Kita bisa pack setup Habis itu Perbesar Apa namanya ini Apa namanya Persentasenya Nah mungkin 70 Nah ini Kurang besar lagi dikit Pack setup Kita besarin lagi 75 Nah Menarik ya Laporan kita sudah selesai nih Laporan keuangannya Ini sudah dicetak Sudah rapi nih Ini sudah terkena Sudah kena cetakan semua Nah kalau semuanya teman-teman Ini kan warnanya putih nih Kalau semuanya teman-teman Hanya Mau melihat print area Saja Itu teman-teman cukup mudah Teman-teman tinggal klik view Habis itu Klik pack Break Preview Yang ini ya Nah Ini pack 1 Jadi teman-teman Hanya Ini kelihatan kosong nih Kalau semuanya garis-garisnya Ini mengganggu Ya teman-teman tinggal Hilangkan grid line nya Nah Hilang kan Tinggal rapi kan Nah cukup mudah ya Untuk membuat Sebuah laporan keuangan Jadi Kalau teman-teman Disuruh oleh atasan Buat laporan keuangan Ikuti cara saya Seperti ini Jadi Laporan keuangan Pemasukannya jelas Dan pengeluaran jelas Jika Teman-teman masih bingung Silahkan sampaikan Di kolom komentar Dengan senang hati Mungkin akan saya bantu Akan saya jawab Rumus atau cara-cara Pembuatan sebuah laporan Mungkin itu saja Untuk tutorial hari ini Semoga Bermanfaat Dan sampai jumpa Di video-video saya selanjutnya Sekian Dan terima kasih